selamat menikmati 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 Objek itu harus jadi Ahoka Zurtu Ahoka Ya mungkin agak kesulitan Tapi ingat-ingat saja Yang waw menjadi Ciri Ropah pada Jama mudakar salim dan Asma'ul khomsah Atau isim lima Yang ketiga alif Alif menjadi tanda ropa pada Isim tasniah Isim tasniah itu apa? Isim musana Isim musana itu apa? Isim dua Walidani Kita pernah menemukan kata Walidani, kita juga menemukan Kata walidaini Kalau di selatah Rohman ada kata Royhan atau apa Jadi ujungnya ada alif dan nun Ada masjidani Nanti kita menemukan Kata masjidaini Seharusnya kalau Orang yang tergelitik Kenapa sih ada walidani Ada walidaini Sama artinya Yaitu pada piil mudori Yang ditambahkan Domir alif tasniah Jadi piil mudori Tadi Yansuroni Yap ulani Atau Domir waw jama Atau domir Mu'anasah Mu'khotobah Atau disebut juga Piil lima Ya nantilah Kita sebut Piil lima Satu persatu Berikut contoh-contoh Iroh Berapa di Al-Quran Lengkap dengan Surat dan Ayatnya Surat yang paling sering Kita baca Yang paling mudah Yaitu Surat Al-Ikhlas Kulhu Wallahu Ahadun Saya sengaja Beri warna Kata Allahu Dan Ahadun Bahwa U disana Atau doma disana Menjadi ciri ropa Ahadun juga Saya kasih tanda Warna merah Allahu As-Somadu Walam Yaqullahu Kupuan Ahadun Ayat kedua Saya Ayat ketiga Saya lewat Karena Disana Tidak ada Ciri domahnya Jadi Kulhu Wallahu Ahad Allahu Somad Lam Yali Dua Lami Ula Dua Lami Akul Lahu Kupuan Ahadun Allahu Ropa Cirinya Domah Kenapa? Karena Allahu Isim Muprod Statusnya Sebagai Mubdada Mubdada Itu subjek Ingat Kalau saya menyebut Mubdada Artinya Subjek Beda Beda Nanti Dalam Jumlah Pilih Jadi Fah Sekali lagi Allahu Itu Ropa Cirinya Apa? Domah Kenapa? Dengan Domah Karena Isimu Muprod Statusnya Kedudukannya Sebagai Apa? Sebagai Mubdada Yang kedua Ahadun Itu Ropa Cirinya Apa? Cirinya Domah Kemudian Kenapa Dengan Domah? Karena Isim Mubrod Statusnya Sebagai Khabar 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 Itu apa? Predikat Jadi Kalau Kalau saya Menyebut Mubdada Itu Artinya Subjek Kalau saya Menyebut Khabar Artinya Predikat Nanti Kalau saya Menyebut Mab Albi Itu Artinya Objek Kata Allahu Yang berikutnya Itu Ropa Cirinya Domah Kenapa? Dengan Domah Karena Isim Muprod Statusnya Sebagai Mubdada Asomadu Asomadu Itu Juga Ropa Cirinya Domah Kenapa Asomadu Dengan Domah Karena Isim Muprod Muprod Itu apa? Ingat-ingat Lagi Tunggang Status Kalimatnya Adalah Status Kalimatnya Adalah Khabar Kemudian Ahadun Ahadun Iqrobnya Ahadun Iqrobnya Ropa Cirinya Apa? Cirinya Apa? Domah Kenapa Dengan Domah? Karena Isim Muprod Kita Lanjutkan Ada Itu Ada Yang Kedua Ini Di Surat Al-Mu'minun Wau Menjadi Ciri Ini Rob Ropa Kita Akan Menemukan Al-Mu'minuna Akan Menemukan Juga Al-Mu'minina Al-Mu'minuna Maka Al-Mu'minuna Di sini Al-Mu'minuna Yang ini Ada Wau Wau Ini Menjadi Ciri Rob Rob Wau Yang Ini Juga Menjadi Rob Wau Yang January Menjadi Ciri Rob Wau Wau Yang Ini Menjadi Ciri Rob Kita analisa satu persatu kata al-mu'minun Iqrobnya ropa Tandanya apa? Wauk Bentuknya Jama Mudakar Salim Kedudukannya sebagai fa'il Saya tadi menyebut istilahnya muqtada Dalam pola kata kerja, muqtada itu istilah yang dipakai sebagai fa'il Jadi nanti strukturnya, nanti kita bahas usus Fi'il, fa'il, ma'p'ul Jadi sebutan untuk muqtada pada pola kata kerja Atau kalimat yang ada kata kerjanya Itu disebut fa'il Kemudian kata khosya'un Kata mu'aridun Kata fa'ilun Iqrobnya ropa Tandanya wauk Bentuknya Jama Mudakar Salim Dan kedudukannya sebagai khobar Apa itu khobar? Khobar itu predikat Kemudian Kemudian Ada lagi Di surat Al-Fatihah Ada kata Iyakana budu Iyakana stain Kata nak budu Kata nak budu itu cirinya Dengan Doma Iyakana budu Tandanya doma Bentuknya Fi'il Tapi fi'ilnya Fi'il mudore Sohi Sohi itu Sohi itu Kedudukannya Yang belum Yang belum Ditambah dengan Yang lain Kemudian Pada surat Al-Baqarah Ayat 3 Al-Ladina Yukminuna Bilgaibi Wayukimuna Sholata Wa mimma Rezaqnahum Yumpikuna Kata Yukminuna Kata Yukimuna Dan Kata Yumpikuna Itu Iromia Lopak Tandanya Apa Tandanya Nun Bentuknya Fi'il Lima Dan Kedudukannya Sebagai Fi'il Fi'ilnya Fi'il Mudori Fi'il Mudori Yang Pelakunya Adalah Hom Pelakunya Hom Jadi Yang jadi Cirinya Apa Yang jadi Tandanya Adalah Nun Jadi Nanti Dalam Kondisi Tertentu Nunnya Hilang Ayun Fiku Ayyukimu Ayyukminu Jadi Kata Yun Fikuna Kata Yukimuna Kata Yukminuna Itu Iqrobnya Rofa Tandanya Nun Termasuk Ab'alul Khomsah Dan Kedudukannya Sebagai Fi'il Kemudian Di surat Al-Waqor Ayat 25 Walahum Fihah Azwajun Mutoh Harutu Wahum Fihah Khalidun Kata Azwajun Itu Iqrobnya Rofa Tandanya Domah Bentuk Jama Taksir Masih Masih Ingat Jama Taksir Jama Taksir Itu Jama Yang Tidak Beraturan Kedudukannya Sebagai Mubdada Kata Azwajun Walahum Bihah Azwajun Mutoh Harutun Wahum Bihah Khalidun Jadi Kata Azwajun Itu Rofa Tandanya Domah Bentuk Jama Taksir Dan Kedudukannya Mutada Kemudian Kata Mutoh Harutun Iro Rofa Tandanya Domah Bentuknya Isi Mubrod Dan Kedudukannya Naat Naat Juga Belum Dibahas Itu Kalau Memberikan Sipat Dari Kata Sebelumnya Itu Disebut Kata Sipat Atau Dalam Kata Lain Naat Nanti Ada Naat Dan Manud Kemudian Kata Kholiduna Iro Gropah Tandanya Wau Bentuknya Jama Mudakar Salim Dan Kedudukannya Sebagai Kholidun Kholidun Kata Kholidun Iro Bropa Tandanya Wau Bentuk Jama Mudakar Salim Dan Kedudukannya Kholidun Saya Kira Saya Mencoba Untuk Lebih Memberikan Pembahasan Yang Sangat Ringan Kalau Masih Terasa Sulit Bisa Berikan Komen Di Bawah Nanti Agar Apa Agar Saya Bisa Memberikan Upaya Upaya Untuk Lebih Mudah Lagi Kemudian Ada Yaumal Purkoni Yaumal Takol Jam'ani Di Surat Al-Anpal Ayat 41 Kata Al-Jam'ani Itu Irop Ropah Tandanya Tandanya Alif Bentuknya Isim Tasniah Atau Isim Yang Dua Musana Dan Kedudukannya Sebagai Pak Yang Saya Ulangi Al-Jam'ani Itu Iropnya Ropah Sebab Kalau Bukan Ropah Nanti Jadi Jam'ani Tandanya Alif Jam'a Panjang Kalau Ini Jadi Jam'ani Tandanya Alif Bentuknya Isim Tasniah Dan Kedudukannya Fa'il Kemudian Kata Di Al-Hab Ayat 1 Tabat Yada Abillah Biw Watab Kata Kata Yada Irop Ropah Tandanya Alif Bentuknya Isim Tasniah Dan Kedudukannya Sebagai Fa'il Jadi Tabat Yada Tidak Yadai Nanti Di Ayat Lain Atau Di Bahasa Diungkapan Lain Ada Kata Yadai Jadi Dengan Ia Ini Dengan Alif Tabat Yada Yadati Dua Tangan Karena Dua Cilnya Alif Tabat Yada Abillah Biw Watab Kata Yada Itu Iropnya Ropah Tandanya Alif Bentuknya Isim Tasniah Dan Kedudukannya Sebagai Fa'il Apa Fa'il Fa'il Itu Subjek Di Surat Ar-Rahman Ayat 6 Kataan Najmu Iropnya Ropah Tandanya Domah Bentuknya Isimu Pro Dan Kedudukannya Sebagai Mubtada Apa Mubtada Itu Subjek Kata Asyajaru Iropnya Ropah Tandanya Domah Bentuknya Isimu Pro Dan Kedudukannya Maktub Maktub Apa Lagi Maktub Itu Apabila Ada Wa Itu Artinya Yang Bergandingan Muhammad Dan Ahmad Wa Nyatanya Huruf Atop Maka Ahmad Itu Orang Yang Bersama Muhammad Nah Nanti Pokoknya Begitulah Kedudukannya Maktub Yas Judani Kata Iropnya Ropah Jadi Kata Yas Judani Ropnya Ropah Tandanya Nun Nanti Kalau Bukan Ropah Nunnya Hilang Yas Judah Bentuknya Fi'il Lima Apalul Homsah Dan Kedudukannya Fi'il Di Surat Al-Jumu'ah Ayat 4 Wallahu Dhu'l Padlil Adim Kata Allah Iropnya Ropah Tandanya Domah Bentuknya Isim Muprod Dan Kedudukannya Sebagai Mubdada Kata Du Iropnya Ropah Tandanya Waw Bentuknya Isim Lima Asma Ulumsah Itu Ada Ahu Adadu Tadi Saya Sudah Sebut Dul Jala Liwal Ikram Disini Dul Padlil Adim Kenapa Du Tidak Jadi Zah Atau Tidak Jadi Di Karena Statusnya Sebagai Khobar Jadi Khobar Harus Ropah Itulah Contoh-contoh Ayat Al-Quran Yang Terdapat Iqro Bropanya Semoga Bermanfaat Apabila Apabila Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Komen Di bawah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like Share Dan bunyikan Tanda Loncengnya Untuk apa Untuk memberi Manfaat Kepada Yang lain Barangkali Ada Orang-orang Yang mencari Pembelajaran Bahasa Arab Yang Sangat Dasar Sekian Dari saya Mudah-mudahan Mabuburit hari ini Betul-betul Bermanfaat Bagi saya Bagi kita semua Dan memberikan Keberkahan Jadi Saya Sekali lagi Saya Sampaikan Mudah-mudahan Mabuburit Kali ini Betul-betul Memberikan Berkah Buat Kita semua Mungkin Ada Beberapa Waktu Lagi Menjelang Buka Puasa Dan Puasa Masih ada Beberapa Hari Lagi Kita diberikan Karakter Yang Sabar Sabar Itu Kuat Tangguh Berenergi Tidak Loyo Itu sabar Salah satunya Dan punya Optimisme Ya Sekian Assalamualaikum Mudah-mudahan Kita semua Senantiasa Dalam Keadaan Dibertahi Dan Besok Bisa Ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh